Intro Menggait hatinya PKK di Desa Taro Desa Taro sebagai desa tertua dan pertama di Bali dengan kultur sejarah Sarwade Yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan sumber daya manusia yang mempuni Mengingat hal itu, maka sudah seharusnya masyarakat di Desa Taro bisa dan mampu menciptakan berbagai terobosan dalam menghadapi dan menyikapi perubahan dan kemajuan zaman PKK sebagai garda terdepan, Gardini masa kini harus selalu mampu bersaing dan menciptakan ketahanan hidup Yaitu salah satunya adalah ketahanan pangan untuk kesejahteraan bersama PKK harus mampu menciptakan ekonomi kreatif untuk ketahanan pangan di saat pandemik global saat ini Dengan gerakan hatinya PKK, yaitu menciptakan halaman yang asri, teratur, indah, dan nyaman Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan segala halaman rumah untuk dijadikan kebun gisi keluarga Dan sekaligus sebagai tanaman produktif, baik buah dan sayur Apotek hidup dengan tanaman obat tradisional dan warung hidup dengan bumbu dan rempah Di satu sisi memiliki nilai seni yang indah dan di sisi lain mampu produktif sebagai ketahanan pangan keluarga Penataan halaman dengan aneka tanaman hias agar menimbulkan kesan asri pada rumah tersebut Dan memelihara kebersihan, keindahan, serta kenyamanan lingkungan PKK Desa Taro menerima bantuan sebanyak 700 bibit tanaman dari tim penggerak PKK Provinsi Bali Melalui tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar pada Senin 16 Juni 2020 Bantuan tersebut diterima langsung oleh Ibu Perbekal Taro, Ibu Wayan Soekarti Untuk kemudian dibagikan ke seluruh kader PKK Desa di Desa Taro PKK Desa Taro menerima bantuan bibit tersebut dan memanfaatkan segala ruang dan sudut pekanaannya Untuk dijadikan taman hatinya PKK Mereka menanam dengan penuh cinta dan sukacita Bibit tanaman tersebut terdiri dari 7 jenis tanaman produktif Untuk halaman ketahanan tangan yaitu gumitir, tomat, jahe, kunyit, cabai, terong, dan kacang panjang Melalui hatinya PKK, diharapkan masyarakat secara sadar mengelola pekarangan atau halaman rumahnya Agar terlihat asri, teratur, sehingga terlihat lebih indah, dan menciptakan kenyamanan bagi penghuninya Manfaatkanlah lahan pekarangan semaksimal mungkin Melalui hatinya PKK Dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan Melalui pendekatan terpadu berbagai jenis tanaman Agan menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam Secara terus menerus, guna memenuhi gizi keluarga Dan dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi keluarga Mari kita giat hatinya PKK di Desa Taro Guna menciptakan ketahanan pangan yang berkesenambungan Dan terus menerus untuk masyarakat Desa Taro yang sejahtera